Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Taufi Sol. Pada kesempatan kali ini, saya akan memutarkan sebuah video yang cukup penting dan cukup luar biasa. Dan tentu ini juga perlu untuk kita simak bersama. Dimana, Liau, Yai Abdul Razak, menyampaikan sebuah hal yang perlu kita cerna. Artinya, di dalam thumbnail-nya saja sudah ada tulisan perhatian untuk Robi Toh Alawiyah. Dan beliau juga memohon kepada Robi Toh Alawiyah tentang sebuah hal yang tentu ketika kita mendengar sebuah hal untuk Robi Toh ini, kita akan timbul rasa ingin mengetahui apa sih yang disampaikan oleh Yai Abdul Razak ini. Ternyata penyampaian beliau sangat tajam saya kira. Artinya, tajam itu bahasa saya ketika saya ingin menyampaikan ini loh sebuah narasi yang cukup luar biasa. Juga beliau menyoroti Gus Romil Abbas yang katanya mencari kitab sezaman sampai berkelana. Dan narasi ini saya kira ketika saya teliti sangat penting untuk kita simak bersama, untuk kita lihat bersama. Oke, biar tidak panjang lebar untuk saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, kita seperti biasa intro terlebih dahulu setelah itu kita simak seperti apa videonya. subat apalagi, atuh. Sudah tidak efektif kalau kita berdebat lagi. lawang kesimpulannya sudah ada kok, mau diperdebatkan gitu. Jadi saat ini yang sangat penting untuk kita semua lakukan itu ya anjang sana. Ngertes enggak? Anjang sana. Enggak silaturahmi ini. koordinasi sosialisasi, lamencek bahasa mentereng mah, menyamakan visi-misi. Dalam rangka, meluruskan kembali sejarah yang dibelokkan. Ini sangat penting. J. Termasuk di dalamnya, meluruskan sejarah NU yang dibelokkan oleh oknum-oknum. Dan juga meluruskan nasab para leluhur yang juga dibelokkan. Termasuk makam-makam yang dipalsukan. Itu lebih efektif untuk kita lakukan saat ini. J. Sebab kalau kita bicara lagi masalah kitab nasab, maka sudah sangat sulit tesisnya K. Imaduddin atau hasanah kajian ilmu K. Imaduddin yang disampaikan untuk dijawab oleh Robi Toh Alawiyah. Sudah sangat sulit. Apalagi kita saat ini sedang dihebohkan dalam rekaman pembicaraan Mas Rumail Abbas yang notabene selama ini beliau kita kenal sebagai satu-satunya orang yang dianggap mewakili dalam tanda kutip walau tidak secara resmi disebutkan oleh R.A. paling tidak kita anggap beliau ini kan mempresentasikan untuk menyanggah untuk menjawab apa yang disebut oleh K. Imaduddin sebagai tesis atau hasanah ilmu tentang nasab Ba'alawi dari Ubaidillah atau Abdullah yang tidak terkonfirmasi hingga ke Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Rumi kan ngoten bahwa kitab sejaman yang diminta oleh beliau yaitu K. Imaduddin sebagai persyaratan standar dalam menentukan nasab mereka maka di dalam percakapannya Mas Rumail Abbas kan seolah-olah beliau sudah angkat tangan apalagi beliau dikontrak sama sponsornya itu bukan untuk mengisbatkan melalui kitab sejaman tetapi untuk mencari data historis satu ngertes Alhamdulillah jadi Mas Rumail Abbas ini orang profesional orang yang sangat luar biasa jadi bekerja untuk melawan dalam tanda kutip hasanah ilmu atau tesisnya K. Imaduddin itu profesional dikontrak ya kalau bahasa sepak bola pemain bayarannya atau bahasa perang Palestina ya disebut sebagai tentara bayaran barangkali jadi profesional beliau bekerja sesuai dengan job yang beliau terima nah pertanyaannya bagaimana kalau seandainya nah yang kontrak dengan beliau itu beliau dipekerjakan untuk mengisbat melalui kitab sejaman maka jawaban saya sangat sulit bahkan mendekati mustahil untuk bisa dilakukan kenapa sih K. Imaduddin begitu menganggap penting kitab sejaman sementara pernah disebutkan di dalam kitab Risalah Fililmi Al-Ansab oleh Sheikh Al-Hussein bin Haidar Al-Hashim yang mengatakan tidak perlunya kitab sejaman dalam menentukan asab maka menurut kami itu ada yang tidak lengkap di dalam menyampaikan isi kita tersebut sebab menurut kami menentukan nasab itu mesti ada kitab ahli yang abdal atau istilahnya kutubun nasabinal abdal jadi mesti ada regenerasi yang berkesinambungan tidak ujuk-ujuk ada kitab nasab yang setelah ratusan tahun tidak ada menjelaskan tentang nasab beliau atau nasab seseorang kepada seseorang oke atau menurut kami ma setidaknya ada ulama yang muhakkik oke yang menetapkan dalil dengan dalil mana asbat tadalila bidalila nah bahasa yang disebut dengan al-asbat itu kan mesti ada hujah yang dipercaya atau bisa jadi yang disebutkan di dalam kitab risalah fil ilmi al-ansab itu tidak perlu kitab sejaman dalam menentukan nasab itu adalah nasabnya para nabi dan rasul bisa jadi sebab kalau menentukan nasab nabi dan rasul itu tidak mutlak dibutuhkan kitab sejaman karena pasti akan disyaratkan di dalam kalam Allah di kitab berikutnya atau bisa jadi sudah Allah jelaskan di kitab sebelumnya ngerti itu menurut kami jadi kitab nasab itu sangat penting untuk dihadirkan yang sejaman ya paling tidak mendekati zamannya kalau sudah ratusan tahun itu jauh bahwa selama ini yang dilakukan oleh Mas Rumail Abbas yang katanya beliau ini pernah berkelana mencari kitab sejaman atau berkelana mencari manuskrip yang yang beliau maksud ini tentunya untuk menjawab tantangan dalam tanda kutip kemat diting bisa jadi ini benar-benar PHP yalah mencek bahasa yang paling mudah mengulur-ngulur waktu maka mohon dengan hormat kepada Robitoh Alabiya agar benar-benar mau mengoreksi diri bermuhasabahlah atas banyak hal yang sekarang ini kan sedang viral di medsus dan juga sudah menjadi bahan pembicaraan di masyarakat ini tentang beberapa isu yang diantaranya mulai dari nasab yang palsu hadis-hadis yang suka didawirkan oleh oknum-oknum habaib biasanya ini hadis yang berkaitan dengan ahlul baik yang seolah kalau sudah bicara ahlul baik mereka ini para oknum mengklaim bahwa yang disebut ahlul baik adalah termasuk mereka padahal menurut kami sudah sangat jelas Allah cantumkan sudah sangat jelas diperingatkan kepada kita suratnya namanya surah al-ahzab ke 33 ayatnya ayat 33 bahwa ahlul baik yang disebutkan disini adalah mereka mereka yang Allah jaga kesuciannya dari ahlul baik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan mereka dari oknum-oknum habaib kan ada yang berbuat masyiat hayo kalau sudah begini ada yang berbuat zina ada yang dusta bahkan ada yang nenggak miras na'udzubillah maka saudara ku yang budiman dimanapun berada kalau kami sedang bicara begini jangan di framing sebagai fitnah sebagai kebencian sebagai gibah katanya masa ada kiai gibah atau apalah bahasanya ya apalagi masa ada kiai memusuhi duriah nabi duriah nabi itu sayyid syarif itu dari duriah hassan walukhusen banyak sekali masa kita musuhi saat ini kita ini sedang mengingatkan orang-orang yang masuk di dalam organisasi Robito alafiyah yaitu para habaib untuk instropeksi kan ini bagian daripada amar-maruf nemunkar untuk memperbaiki diri nah begitu ya apa yang kami sampaikan jadi sudah tidak ada lagi lah ya perdebatan-perdebatan sudah tidak diperlukan sebab yang diperlukan saat ini itu pembuktian oke tetap semangat semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan menginspirasi siapapun untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik berjiwa besar berani menghadapi kenyataan berlapang dada untuk bermaaf maafan atas kesalahan semakin tawadhu kita dan insyaallah semoga kita termasuk orang-orang yang berakhlak mulia terima kasih atas kebersamaannya semoga sehat panjang umur barokah semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi seperti itu sangat jelas sekali dari apa yang sudah diungkapkan disampaikan oleh Kiai Abdur Razak di dalam video yang baru saja kita simak kita yang menyimak ya mesti juga harus pintar-pintar mengambil sebuah informasi sebuah manfaat dan saya kira video itu penuh dengan daging teman-teman ya jadi dari thumbnailnya saja sudah saya sampaikan perhatian untuk Robi Toh Alawi kemudian di atasnya ada Mas Rumel di kontrak sama sponsor untuk kemudian ada titik-titik dan tentu video barusan telah mengabarkan sebuah hal yang cukup menarik jadi teman-teman mesti paham tentang perkataan beliau di dalam video barusan beliau juga menyampaikan sebuah kritikan kalau bahasa saya pribadi itu ada sebuah kritikan yang saya kira sangat tajam sekali mereka-mereka mabaib yang dari Ba'lawi ketika menyampaikan sebuah Nas Al-Quran ataupun ayat Al-Quran tentang Ahlul Bet mereka oknum-oknumnya itu banyak yang merasa dirinya adalah orang-orang yang masuk di sana dan saya cermati perkataan beliau di dalam video itu jadi saya kira ini sebuah kritikan yang cukup halus tapi tajam seperti itu kenapa Anda kok merasa ketika ada ayat berpunyi Ahlul Bet atau Ahlul Bet kenapa artinya ketika Anda tidak mengkaji saya kira akan jatuh kepada ranah akan menganggap dirinya sebagai orang yang suci dan disucikan seperti itu jadi itu mesti dipahami untuk saudara-saudara sekalian untuk teman-teman sekalian yang menonton video ini jadi ayolah Anda yang sering mengaku sebagai Ahlul Bet dikaji dulu apa itu Ahlul Bet yaitu kalau benar-benar apa namanya keturunan Nabi kalau tidak nanti ada plus-plusnya plus ngaku Ahlul Bet padahal duriah dengan Ahlul Bet ini sudah banyak yang menjelaskan seperti salah satunya Gusani Farhan kemudian kalau tidak salah saya juga pernah menjelaskan Ia Imad juga pernah menjelaskan apa perbedaan antara Ahlul Bet dengan Duriah Nabi Muhammad s.a.w. yang ada dalam ayat itu siapa saja dan saya kira itu sudah banyak konten kreator yang memiliki sebuah wawasan di dalam ilmu agama sudah banyak yang melontarkan memperkan sebuah penerangan ataupun sebuah ungkapan yang berbicara tentang hal itu dan saya kira itu sangat perlu untuk dicerna biar tidak gagal paham salah paham apalagi sengaja untuk men salah paham sengaja untuk apa namanya ya memasukkan diri memasukkan diri kepada Ahlul Bet dia tahu kalau dia bukan termasuk Ahlul Bet karena Ahlul Bet itu adalah orang-orang yang memang tertentu seperti itu tapi dia sengaja walaupun tahu dia sengaja untuk apa untuk dipandang oleh masyarakat seperti ini atau seperti apa nanti kalau seperti itu untuk teman-teman sekali ya ini sudah plus-plus nantinya plus-plus itu akan bertambah-tambah nanti apanya ya anda bisa paham dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan yang dapat saya ungkapkan di dalam video ini kurang lebihnya apabila ada kekeliruan dalam memahami dalam kata-kata saya yang kurang sopan atau apalah itu saya al-fakir atau fisel mohon maaf sebesar-besarnya akhirul qawli di nasyarat al-mustakim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih